Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi wa mantabi ahum bi ihsanin ila yaumid din Berjumpa kembali bersama saya channel Al-Hussein Bincang-bincang Sorotan Saya kali ini berkaitan Warga kita Warga Tercinta Sebangsa dan setanah air Yang akibat Penyakit akut Fanatik mazhab Korban praktek pemikiran Yang ingin berdakwah di tanah suci Yang notabene Disanalah pusat dakwah tawhid Dan dakwah kemurnian Ajaran Rasulullah Dideportasi Oleh pihak Pengurus Pejabat Masjid suci Tanah suci Masjidil haram Dan Masjid nabawi Video yang berdar Adalah Terhadap Curhatnya Jamaah umroh Yang dideportasi Karena Ulah Ulah jasa travel Yang Tidak Tahu diri Bahkan Tidak Beradab Di tanah Orang lain Yang Negeri tersebut Telah Allah takdirkan Diamanahkan Dengan Dipegangnya Orang-orang Yang mengajarkan Tauhid Dan memurnikan Ajaran Islam Di tanah Bumi Arab Yaitu Makkah Dan Madinah Jika kita Pahami Sepertinya Orang-orang Yang Dideportasi Ini Sepertinya Orang-orang Awam banget Yang dia Itu Sepertinya Masih Awam Sebenarnya Ingin kusuh Aja ya Beribadah Tapi karena Bertemu Dengan Pihak-pihak Travel Umroh Jadi Mereka Ini Gimana ya Jadi Korban Menurut saya Korban Atas Perilaku-perilaku Travel-travel Ini Apalagi Kalau kita Perhatikan ya Di Makkah Dan di Madinah Itu Pejabat Atau Menteri Beserta Laskar Bawahnya Itu Mempunyai Prerogatif Ya Dari Kerajaan Saudi Jadi Jika Jamaah-jamaah Dari mana Saja Melanggar Di Masjid Di Masjid Di Masjid Haram Atau Di Masjid Nabawi Kerajaan Kerajaan sana Tidak Ikut Campur Sebenarnya Bahkan Seandainya Kalian Minta tolong Presiden Jokowi Sekalipun Tidak Akan Direspon Oleh Kerajaan Meskipun Pihak Kerajaan Sana Misalnya Raja Salman Menerima Pesan Presiden Pihak Pejabat Masjid Haram Dan Masjid Nabawi Punya Hak Untuk Menolak Perintah Pemimpin Sana Atau Raja Salman Jadi Hati-hati Jika Diajak-ajak Melakukan Ritual-ritual Yang Sudah Menjadi Standarisasi Keagamaan Di Sana Ingat Bos Dimana Bumi Dipijak Disitulah Langit Dijunjung Jadi Hati-hati Jika Diajak Melakukan Ritual-ritual Yang Sudah Menjadi Standarisasi Keagamaan Di Sana Ingatlah Kalian Di Sana Itu Untuk Ibadah Bukan Untuk Berdakwah Apalagi Yang Didakwah Itu Ritual Maulid Yang Sekali Lagi Mazhab Di Sana Melarangnya Jadi Hargailah Mazhab Orang Lain Kalian Kan Selalu Suruh Menghargai Mazhab Orang Hargai Dong Jangan Mengganggu Orang Lain Dalam Ibadah Yang Disayangkan Para Jamaah Ini Sudah Capek Mengumpulkan Uang Rupanya Rupanya Cuma Dijadikan Seolah Olah Ada Yang Menggerakkan Seolah Olah Karena Kegiatan Ini Berulang Ulang Terjadi Setiap Tahun Ada Saja Yang Melakukan Hal Hal Seperti Ini Seolah Olah Menjadi Ada Yang Membacking Perilaku Jamaah Haji Seperti Sudah Politik Da'wah Dari Ulama Ulama Yang Pro Dengan Maulid Jadi Kita Ini Sebenarnya Jadi Orang Awam Yang Hanya Tahu Ibadah Ya Dituntut Harus Memiliki Kecerdasan Sedikit Saja Minimal Tahu Diri Di Daerah Orang Ya Jika Ingin Memilah Milah Jasad Travel Juga Hati-hati Itu Juga Penting Sekali Lagi Kita Kesana Masjid Haram Masjid Nabawi Untuk Beribadah Bukan Untuk Berdakwah Apalagi Yang Didakwahi Disana Adalah Maulid Masjid Disana Menstandarisasi Untuk Tidak Melakukan Maulid Nabi Sallallahu Sebenarnya Kegiatan Kalian Melakukan Hal-hal Seperti Itu Tidak Adakan Pengaruh Buat Da'wah Kalian Itu Kalau Emang Ingin Terus Memperjuangkan Maulid Di Mekah Karena Mereka Itu Yang Berkuasa Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Allah Yang Menakdirkan Dan Mengamanatkan Dua Kota Suci Mekah Dua Kota Suci Mekah Kepada Orang-orang Yang Digelari Salafi Atau Wahabi Dan Itu Menurut saya Tepat Untuk Di Zaman Ini Kalau Kita Lihat Tidak Bisa Dibayangkan Dua Kota Suci Mekah Dipegang Orang-orang Yang Selalu Meramaikan Kuburan Ajarannya Seperti Cara Beragama Klan-klan Baalwi Bisa-bisa Orang Kayak Snog Hogronje Beserta Cara Berpikir Tokoh-tokoh Ini tersebut Bisa-bisa Masuk Ke Mekah Ke Madinah Seperti Tempo dulu Zaman dahulu Kuburan Bakal Dibuat Tawaf Bakal Diagung-agungkan Kayak Zaman Sarif Hussein Tempo Dulu Dialah Allah itu Maha tahu Pasti Segalanya Allah menciptakan Sesuatu itu Pasti Ada Baiknya Jika Memang itu Sebuah Ajaran Yang Yang Bisa Untuk Menjaga Dua Kota Suci Tersebut Dan Mustahil Juga Di zaman Ini Di zaman Serba Maju Ini Allah Memberikan Kedua Kota Suci Tersebut Kepada Pemimpin Yang Salah Terlalu Mustahil Karena Dalam Perjalanan Da'wah Dalam Perjalanan Sepanjang Sejarah Yang Memegang Amanat Pemegang Kunci Mekah Dan Madinah Ini Memang Dari Dahulu Berganti Ganti Dari Zaman Nabi Ibrahim Jadi Tepat Banget Seperti Kota Mekah Dan Madinah Dipegang Oleh Nabi Setelah Banyak Perubahan Sebelumnya Zaman Dahulu Yang Tidak Murni Seperti Zaman Nabi Ibrahim Dan Nabi Ibrahim Dan Nabi Muhammad Memurnikan Dan Membersihkan Noda-noda Kesyirikan Noda-noda Hitam Di Masjid Haram Dan Masjid Nabawi Tempo Dulu Tempo Dulu Jika Mau Dikiaskan Sebenarnya Apa Yang Dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Itu Jika Dikiaskannya Perbuatannya Sama Dengan Apa Yang Dilakukan Oleh Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab Di Abad Ini Maka Dari Itu Kita Harus Banyak Membaca Dan Terus Menggali Ilmu Karena Dengan Banyak Membaca Kita Akan Tahu Sejarah Yang Sebenarnya Kalau Kita Banyak Membaca Kita Tidak Akan Jadi Korban Pemikiran Dari Pemikiran Orang Lain Maka Dari Itu Buat Para Jama'ah Umrah Maka Dari Itu Buat Jama'ah Murrah Hati-hati Kalau Mau Memilih Jasa Travel Minimal Jasa Travel Tersebut Paham Dan Tahu Arti Sebuah Peribahasa Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Dijunjung Karena Kita Capek-capek Mengumpulkan Uang Ini Untuk Ibadah Bukan Untuk Berdakwah Apalagi Sekali Lagi Yang Didakwahi Ritual Maulid Yang Jelas Mahzhab Sana Tidak Melakukannya Jangan Jadi Korban Perdebatan Di Internet Untuk Mempertahankan Pendapat Kita Untuk Diterapkan Di Negara Orang Rugi Udah Rugi Uang Waktu Sampai Sana Dideportasi Coba Contoh Para Mu'alaf Mu'alaf Eropa Dan Negara Lain Mereka Itu Baru Masuk Islam Saja Sikapnya Tau Diri Banget Patuh Terhadap Arahan Masa Kita Malulah Sebagai Yang Kita Ceprot Dari Lahir Sudah Islam Ilmu Tau Dirinya Kalah Sama Para Mu'alaf Ingat Sekali lagi Bagi Jama'a Umrah Kita Kesana Untuk Ibadah Untuk Bukan Untuk Berdakwah Dan Hati-hati Memilih Jasa Travel Yang Salah Subhanakallah Mawabihamdika Ashadu Ala Ilaha Ilaha Astagfirullah Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tun Phi See you See you See you